Halo teman-teman, kita bikin nasi ketan serundang manis, gurih, manis sederhana dan cara membuatnya mudah sekali Halo teman-teman semuanya, selamat datang di The Meco Channel yuk langsung saja kita bikin ketan serundang manisnya yuk oke teman-teman, untuk membuat serundang manisnya sudah kita siapkan di sini kelapa parut 300 gram kemudian ada juga di sini vanili kering untuk pewanginnya gula merah yang sudah kita irisiri sebanyak 250 gram air 150 ml supaya makin gurih, kita siapkan juga garam setengah sendok teh yuk langsung saja kita masak serundang manisnya yuk oke pertama kelapa kita gongseng dulu ya teman-teman kelapa kita gongseng dengan menggunakan api yang kecil saat menggongseng kita aduk-aduk terus ya teman-teman jika ada kelapa yang mengumpal diurai supaya nanti saat digongseng kelapanya garing merata ya teman-teman kelapa kita gongseng tujuannya supaya kelapanya wangi selain itu juga kelapa lebih awet, tidak mudah basi nah untuk menggongseng kelapanya tidak perlu sampai coklat sekali ya teman-teman yang penting kelapanya sudah benar-benar kering teman-teman setelah beberapa saat kita gongseng kelapanya sudah terlihat berubah warnanya dimana sudah ada potongan-potongan kelapa yang berubah warna kecoklatan ini kita masih terus digongseng ya teman-teman nah teman-teman kelapanya sudah cukup garing ya kompor kita matikan saja oke sekarang kita masak air gulanya ya teman-teman kita tuang air 150 ml kemudian kita masukkan saja gula merah yang sudah kita iris-iris kita masak sambil kita aduk-aduk ya teman-teman tujuannya supaya gula cepat meleleh api yang kita gunakan disini api yang kecil saja ya teman-teman gula kita masak hingga gulanya sampai meleleh saja ya teman-teman tidak perlu sampai mendidih oh ya teman-teman air yang kita gunakan untuk memasak air gula sedikit saja karena gula sudah kita iris-iris ya teman-teman selain itu dengan air yang kita gunakan hanya sedikit saja nantinya serundingnya kering loh teman-teman tidak basah oke disini gulanya sudah meleleh ya teman-teman kompor kita matikan kemudian air gula yang sudah kita masak langsung kita saring ya teman-teman ini supaya kotoran yang ada pada gula tidak ikut masuk jadi air gulanya benar-benar bersih setelah kita saring kembali air gulanya kita masak ya teman-teman kita tuang semua ke dalam wajan kita masukkan garam setengah sendok teh dan kita masukkan juga vanili kering untuk pewangi 1.4 sendok teh kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata oke setelah tercampur dengan merata kembali kita hidupkan kompornya ya teman-teman kita gunakan api yang kecil kita masak air gulanya sambil kita aduk-aduk kita masak hingga mendidih ya teman-teman air gulanya sudah mendidih langsung saja kita masukkan kelapa yang sudah kita gongseng kita aduk-aduk terus ya teman-teman hingga air gula meresap merata pada kelapa yang sudah kita gongseng jika ada kelapa yang mengumpal di ura ya teman-teman dan cuciannya supaya air gulanya meresap merata pada setiap kelapa parutnya gula sudah meresap dengan merata serundang kelapa manisnya sudah jadi kompor kita matikan untuk membuat nasi ketan serundang manis ya sudah kita siapkan ketan 500 gram yang sudah kita cuci bersih disini ketannya tidak perlu kita rendam ya teman-teman dan sudah kita siapkan juga daun pandan 2 lembar sudah kita simpul dan cuci bersih oke teman-teman langsung saja kita masak beras ketannya dengan menggunakan magic comb oke disini juga sudah kita siapkan santan 700 ml kita ambil dari 1 butir kelapa tua nah langsung saja kita tuangkan ya beras yang sudah kita cuci bersih dan juga daun pandan yang sudah kita simpul kemudian kita tuang santannya 700 ml oke sekarang kita masukkan juga garam setengah sendok teh kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata upayakan beras ketannya terendam semua ya ketahan kemudian kita masak ya teman-teman hingga matang oke kita cek sudah mendidih jika sudah mendidih kita aduk-aduk aja ya teman-teman sampai tercampur dengan merata tujuannya supaya nasi ketannya matang dengan merata karena disini santan yang kita gunakan untuk memasak sedikit saja loh jadi begitu mendidih langsung kita aduk-aduk oke setelah kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata kembali kita tutup ya teman-teman lanjut kita masak lagi teman-teman memasak nasi ketannya karena santannya sedikit tombol masaknya cepat berpindah loh teman-teman ini kembali kita tekan tombol cooknya ya teman-teman untuk memasak kembali kita masak hingga matang ya kita masak hingga matang ya teman-teman jika tombolnya berpindah lagi didiamkan aja ya teman-teman hingga nanti nasi ketannya benar-benar matang teman-teman nasi ketannya sudah matang nasi ketan dimasak dengan magic kong gampang banget loh teman-teman ini nasi ketannya sudah jadi oke berikutnya nasi ketannya dalam keadaan panas-panas langsung saja kita cetak ya teman-teman untuk cetakannya saya gunakan disini mangkuk ukuran kecil nasi ketan yang kita masukkan kita padatkan dengan sendok ya teman-teman supaya nanti bentuknya kokoh nasi ketan kita keluarkan dari mangkuk dengan menggunakan spatula caranya spatula kita sisir pada pinggiran nasi ketan dengan cara memutar ya kemudian mangkuk kita balikan kita tarik mangkuk gini di hasilnya kemudian nasi ketan kita taburi dengan serendeng manis ya teman-teman untuk banyaknya sesuaikan dengan selera yang penting semuanya tercukupi untuk seluruh ketannya ya teman-teman lanjut kita cetak kembali nasi ketannya ya teman-teman kemudian kita taburi kembali dengan serendeng manis untuk banyak serendengnya sesuaikan dengan selera teman-teman yang penting serendengnya tercukupi semua untuk nasi ketan yang sudah kita masak jika sudah selesai kita taburi siap untuk kita hidangkan teman-teman nasi ketan yang kita cetak disini masih 4 buah ya dan masih ada nasi ketan yang belum kita cetak dari 500 gram ketan kita dapat 8 buah nasi ketan serendeng namun itu tergantung ukuran cetakannya jika cetakannya agak kecil maka hasil yang kita dapat agak banyak ini dia terima kasih